Intro Diduga jatuh dari takbut, ABK ditemukan meninggal dunia. Imigrasi nudukan kebut penerbitan SPDP dugaan spionase asing. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari studio TVRI Kalimantan Timur, hari ini kembali hadir. Menyapa Anda untuk edisi hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Bersama saya, Deden Saputro. Dan saya, Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan, kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Intro Kita untuk informasi yang pertama. Saudara seorang ABK takbut, Max 01, ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam. Korban diduga terjatuh dari takbut saat akan menarik jangkar kapal. Timsor dari Basarna setarakan menemukan jenazah seorang ABK kapal tunda atau takbut Max 01 yang dilaporkan tenggelam dan hilang di sekitar pelabuhan Kelapis, Sungai Sesayap, Kabupaten Malinau. Korban bernama Tri Marsudiono, 29 tahun, asal Nganjuk, Jawa Timur, ditemukan pada posisi 1,2 nautical mile dari lokasi kejadian setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Kami basar nasterakan dan melawan beserta potensi SAR yang ada di lokasi kejadian. Pada Tenggawiski, 08.01, 10.30 local time, Timsor gabungan berhasil menemukan korban atas nama Tri Marsudiono, 29 tahun, laki-laki, dalam kondisi Mike Delta. Lokasi ditemukan sejauh 1,2 nautical mile dari LKP. Pada korina 3 derajat, 37 menit, 8,91 detik, nautical mile dari LKP. 116 derajat, 44 menit, 0,32 detik, is. Selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Kalinau. Sebelumnya korban dilaporkan terjatuh dan tenggelam saat akan menarik jangkar kapal pada Sabtu malam lalu. Korban merupakan salah seorang ABK kapal takbut MAX 01 yang akan membawa batu bara untuk keperluan PLN-PLT U Bengkulu. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Saudara kantor imigrasi Nunukan tengah berfokus mengumpulkan barang bukti untuk mempercepat penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP terkait dugaan spionasa asing sejumlah WNA di perbatasan Republik Indonesia, Malaysia. Tiga warga negara asing atau WNA yang diduga terlibat spionasa asing saat ini masih mendekam di detensi imigrasi kelas 2 TPI Nunukan. Sebelumnya mereka terjaring prajurit TNI Angkatan Laut di pos marinir Seipancang, kecamatan Sebatik, Nunukan. Ketiga WNA masing-masing berinisial JB asal Cina serta HJK dan LBS asal Malaysia yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran izin ke imigrasian. Saat ini pihak imigrasi Nunukan tengah berfokus mengumpulkan barang bukti untuk menerbitkan SPDP dalam gelar perkara pada Kejaksaan Negeri Nunukan. Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Reza Pahlevi, mengatakan izin tinggal para WNA tidak sesuai dengan peruntukannya. LBS memiliki izin berwisata, sedangkan HJK dan JB memiliki izin bebas visa kunjungan singkat. Namun ketiganya menggunakan izin tersebut untuk pekerjaan dengan dalih survei lokasi megaproyek yang rencananya akan digunakan sebagai pembangunan jembatan dua negara. Penyidikan terkait izin ketiga WNA dilakukan dengan sejumlah bukti, seperti master plan pekerjaan, ponsel, rekam jejak digital, dan unsur lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan terhadap ketiga WNA. Masa saat ini yang bersangkutan masih di dalam ruang lokasi imigrasi, dan saat ini penyidik lagi memukulkan bukti-bukti untuk menguatkan unsur-unsur pidana yang akan kita kenakan di dalam pasal 122 tersebut. Para WNA yang terjaring diduga melanggar pasal 122 huruf H Undang-Undang Keimigrasian dan terancam pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Meski demikian belum ada indikasi spionase dari ketiga WNA berdasarkan pedalaman yang dilakukan oleh pihak imigrasi Nundukan. Ahmad Albar dari Nundukan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara ratusan petani sawit di wilayah Hulu, Kabupaten Kutai Kata Negara, menggelar aksi unjuk rasa. Aksi ini buntut dari rencana perusahaan setempat yang menetapkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS sawit di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Ratusan petani sawit ini mendatangi area sebuah perusahaan yang ada di desa Pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kata Negara. Ratusan petani yang tergabung dalam puluhan kooperasi di tiga kecamatan di Kutai Kata Negara ini melakukan aksi damai dan menyampaikan aspirasi kepada pihak perusahaan. Salah satu tuntutan petani yakni menolak skema harga komersil yang ditetapkan perusahaan pertanggal 1 Agustus. Para petani menginginkan perusahaan menetapkan harga sesuai dengan yang ditetapkan di Nas Perkebunan Daerah. Koordinator aksi Jamaluddin menyatakan, dengan skema harga komersil yang ditetapkan, pihak perusahaan bisa sebebasnya menetapkan harga tandan buah segar, sehingga para petani merasa dianggap sebagai tengkula, bukan sebagai petani swadaya, sebagai mitra perusahaan. Saat ini harga yang ditetapkan di Nas Perkebunan sebesar Rp1.700, sedangkan perusahaan akan menetapkan harga sebesar Rp1.500 per kilo TBS. Si damai yang dilakukan oleh para petani dalam rangka untuk menolak atau mediasi dengan reakal tim dalam kebijakan terkait penentuan harga TBS yang dibuat dengan skema harga bisnis. PT. Rekal tim bisa sebebasnya menentukan harga. Kedua, reakal tim menganggap bahwa dia rugi. Sementara reakal tim tidak hanya membeli TBS yang menghasilkan banyak hal. Ada CPO, kernel, bahkan biogas yang menerangi sini dan punya keuntungan. Kedua, reakal tim menerapkan sistem grading yang tidak patuh pada permentan dan menguras Rp1.400.000.000 dari pendapatan petani dari hasil grading tersebut. Setiap bulan, di akhir bulan Januari, 24 komerasi, totalnya adalah Rp1.400.000.000. Per hari ini, disbun menetapkan harga Rp1.700.000. Rekal tim menetapkan Rp1.500.000.000 di bulan depan. Dan tidak ada ketetapan harga seperti disbun. Disbun ada tahun tanam, disini tidak ada. Dalam aksi itu juga turut hadir sejumlah kepala desa dari tiga kecamatan, yakni kecamatan Kenona, Kembang Janggut, dan Tabang. Pihaknya juga tidak merekomendasikan perpanjangan hak guna usaha perusahaan tersebut karena dinilai tidak berdampak positif bagi masyarakat. Kami tidak merekomendasikan untuk perpanjangan HGU karena HGU ini sebentar lagi akan berakhir dengan alasan perusahaan ini tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Masuk program-program lain juga, kalau menurut kami apa yang dilaksanakan perusahaan ini belum berdampak positif kepada masyarakat. Ini seluruh desa di tiga kecamatan. Kecamatan Kenona, Kembang Janggut, dan Tabang. Sejumlah perwakilan dari kooperasi, kepala desa dan ketua adat sempat beberapa kali melakukan mediasi kepada pihak perusahaan. Namun, pihak perusahaan belum mampu memenuhi tuntutan para petani dan buntut dari ketidakjelasan ini, para petani menutup seluruh akses jalan truk angkatan CPO dari perusahaan yang melewati jalanan umum di tiga kecamatan tersebut. Ramad Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara sebanyak 39 partai politik mengisi data SIPOL di KP Utara Kan. Selengkapnya dalam segmen Cerdas Memilih. Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tarakan terus memantau tahapan pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024. Sejauh ini sudah ada 39 partai politik yang telah mengisi data pada akun sistem informasi partai politik atau SIPOL. Tahap pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 mulai dibuka sejak 1 hingga 14 Agustus 2022. Dari pantauan yang dilakukan oleh KPU Tarakan, sejauh ini terdapat 39 partai politik yang mengisi data pada akun SIPOL. Ketua KPU Kota Tarakan Nasrudin menyatakan setelah tahap pendaftaran selanjutnya akan dilakukan tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Parpol yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 akan dilakukan pada 14 Desember 2022 mendatang. Setelah dilakukan pendaftaran akan dilakukan verifikasi baik yaitu verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Nah semua parpol yang sudah punya kursi di parlemen itu tidak dilakukan verifikasi faktual hanya dilakukan verifikasi administrasi. Selebihnya dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan selanjutnya kita akan mengetahui tanggal 14 Desember 2022 sudah ketahuan parpol-parpol apa saja nanti akan menjadi parpol peserta pemilu. Nah sementara yang kami dapat informasi ada 39 partpol yang mengambil akun SIPOL. Tapi kita belum tahu berapa partpol yang akan mendaftar karena pendaftarannya nanti akan ditutup tanggal 14. tanggal 14 pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Pihak KPU Tarakan menegaskan jumlah parpol yang resmi mendaftar sebagai peserta pemilu baru akan terlihat pada waktu penutupan pendaftaran yakni 14 Agustus 2022. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nundukan memastikan akan melakukan verifikasi faktual bagi partai politik yang tidak lolos parlamentari trisholt sebagai syarat minimal perolehan suara. Parliamentary Trisholt atau ambang batas parlemen merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik atau parpol untuk diikutkan dalam penentuan perwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI yakni 4% dari suara sah nasional. Ketua KPU Nundukan Rahman mengatakan verifikasi parpol terbagi atas verifikasi administrasi dan faktual. Untuk verifikasi administrasi diperuntukkan bagi sejumlah parpol yang saat ini memiliki keterwakilan di DPR RI sementara verifikasi faktual merupakan tahapan yang harus dilalui parpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPR RI. Sehingga bagi parpol yang tidak lolos parlementary trisholt diharuskan melewati dua tahap verifikasi. Untuk verifikasi faktual dilakukan sebagai pengkajian dan peninjauan terkait semua berkas parpol yang dimulai dari keanggotaan, pengurus, dan kelengkapan lainnya. Untuk partai yang tidak memiliki wakil di Senayan dan partai baru ada dua sistem yang akan dilakukan yaitu verifikasi secara administrasi dan verifikasi secara faktual. Dan verifikasi nanti ini ada beberapa yang menjadi bagian dari KPU yang akan dicermati. Yang pertama itu adalah terkait dengan kepengurusan di tingkat kabupaten. Kemudian apakah dia memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan? Minimal 50% karena kabupaten untuk memiliki 21 kecamatan maka dia harus menyiapkan kepengurusan tingkat kecamatan minimal 11 pengurusan tingkat kecamatan. Saat ini KPU Dundukan hanya memantau proses pendaftaran yang sedang berlangsung di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. KPU Dundukan akan melakukan verifikasi faktual di lapangan jika semua parpol telah melakukan pendaftaran dan telah memperoleh data dari KPU RI sesuai dengan jadwal tahapan pemilu 2024. Ahmad Albar dari Dundukan melaporkan. Kita menuju ke Kutai Kartanegara. Sodara tahap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mulai dibuka sejak awal Agustus 2022. Pihak KPU Kukar pun menyediakan tempat bagi parpol yang ingin melakukan konsultasi terkait tahapan pemilu khususnya selama tahap pendaftaran. Rangkaian tahapan pemilihan umum secara serentak tahun 2024 tengah dimulai. Sejak tanggal 1 Agustus 2022, tahapan telah memasuki pendaftaran dan seleksi Partai Politik Peserta Pemilu yang akan berlangsung hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Di saat yang sama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara juga membentuk helpdesk atau tempat konsultasi peserta pemilu di tingkat daerah. Komisioner KPU Kutai Kartanegara Novan Surya Gavila menyebutkan helpdesk ini merupakan tempat konsultasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang disediakan KPU Kutai Kartanegara dan dibuka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore hingga penetapan peserta pemilu 2024. Tepat di tanggal 1 itu sudah dimulai pendaptaran Partai Politik itu sampai tanggal 14 Agustus tahun 2022. Kemudian kami di KPU, Satker KPU Kutai Kartanegara terkhusus kita sudah membentuk yang namanya helpdesk. Helpdesk itu adalah tempat konsultasi kawan-kawan parpol secara resmi dan kita sudah membentuk timnya ada koordinator, ada koordinator harian dan ada petugasnya yang kemudian itu dilakukan dari jam 8 sampai jam 17 sore. Dan itu selanjutnya sampai minggu kita pool semuanya ada piket terkait dengan penamanya helpdesk itu. Setelah pendaptaran dan seleksi ini nantinya dilanjutkan dengan penetapan peserta pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022. Ramad Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Kabupaten Kutai Barat berpotensi menjadi wilayah zona hijau COVID-19. Sebab berdasarkan data kasus harian Satgas COVID-19, pasien terkonfirmasi positif di wilayah itu hanya tersisa satu orang pasien. Jurubicara Satgas COVID-19 Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak di laman antara Kaltim mengatakan wilayah Kaltim yang masuk zona hijau baru Kabupaten Mahakam Ulu dari total 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sehingga ia berharap Kabupaten Kutai Barat dapat segera menyusul Mahakam Ulu menjadi wilayah yang terbebas dari COVID-19. Sementara itu penyebaran kasus positif tertinggi masih terjadi di balik papan dengan jumlah pasien positif dirawat 218 orang dan disusul bontang dengan pasien positif dirawat sebanyak 30 orang sama rinda berstatus zona oranye. Sedangkan 6 wilayah Kaltim lainnya dalam status zona kuning diantaranya Kutai Timur dengan 22 pasien positif Brau 14 pasien positif Kutai Kartan Negara 14 pasien positif Pasir 12 pasien positif Penajam Pasir Utara 8 pasien positif dan Kutai Barat 1 pasien positif COVID-19. Lebih lanjut hingga saat ini perkembangan kasus pandemi di Kaltim terus mengalami grafik kenaikan. Untuk itu Andi mengimbau masyarakat agar lebih waspada khususnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melakukan vaksin hingga dosis ketiga mengingat telah ada wacana akan adanya vaksin dosis keempat. Tim redaksi TVR IKaltim melaporkan. Saudara selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanahan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur data terakhir yang diterima per 1 Agustus 2022 terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 50 kasus. Sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 1 Agustus 2022 ada penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2 orang. Info COVID-19 wilayah Provinsi Kalimantan Timur terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 50 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 207.236 orang. Untuk pasien sembuh ada penambahan 25 orang sehingga total pasien sembuh sebanyak 201.122 orang. Tidak ada penambahan pasien meninggal dunia sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.718 orang. Sementara pasien yang menjalani perawatan bertambah sebanyak 25 orang dengan total keseluruhan sebanyak 396 orang. Perkembangan COVID-19 wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdapat kasus terkonfirmasi positif 2 orang sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 45.269 kasus. Untuk data pasien sembuh tidak ada penambahan sehingga total pasien sembuh sebanyak 44.387 orang. Tidak ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 867 orang. Sementara pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 15 orang. Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Hai, aku Agustin Pupolandari, salah satu mahasiswi Universitas Terbuka Indonesia, Bokjar Amanah Balikpapan. Sebagai atlet dan asisten pelatih renang profesional, Universitas Terbuka memberikan aku kesempatan untuk bisa menimba ilmu di tengah kesibukan karirku. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, Universitas Terbuka membuatku merasa aman saat menjalani perkuliahan karena sistem pembelajarannya yang online, namun tidak mengurangi kualitas belajar. Dan aku tidak perlu khawatir ketinggalan mata kuliah karena sistem pembelajarannya fleksibel, sehingga karir dan pendidikanku dapat berjalan beriringan. So, aku tidak ragu kuliah di Universitas Terbuka Indonesia. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mengaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalami inflasi di bulan Juli 2022 sebesar 0,47 persen. Kelompok transportasi serta penyediaan makanan dan minuman menjadi penyumbang tertinggi inflasi di Kaltara. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara kembali merilis perkembangan indeks harga konsumen yang terjadi di bulan Juli 2022. Provinsi Kaltara, gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,47 persen. Statistisi ahli media BPS Kaltara, Panca Oktyanti, mengatakan inflasi di Kaltara dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada kelompok transportasi sebesar 0,73 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman juga sebesar 0,73 persen. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,71 persen. Inflasi ini juga dipengaruhi oleh kelompok pendidikan sebesar 0,63 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,60 persen. Kelompok perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,33 persen. Lebih lanjut, Panca Oktyanti mengungkapkan tingginya inflasi di Kaltara turut berdampak pada daya beli masyarakat khususnya untuk kebutuhan bahan pokok. Dengan meningkatnya hampir seluruh kelompok pengeluaran di Provinsi Kalimantan Utara ini sehingga mendorong terjadinya inflasi terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau di mana terjadi inflasi dari bulan Maret hingga dengan bulan Juli ini tentunya akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun terutama misalnya untuk cabai rawit sehingga daya beli masyarakat akan menurun dan masyarakat akan mengurangi konsumsi untuk cabai rawit. Pihaknya pun meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka menjaga stabilitas harga di Kalimantan Utara. Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan. Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Korea Selatan beberapa waktu lalu telah menerima investasi dari tiga perusahaan dari Korea Selatan. Ketiga perusahaan ini telah menandatangani nota kesepahaman investasi dalam pengembangan ibu kota negara IKN Nusantara. Dari Laman Antara Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, ada tiga perusahaan besar dari Korea Selatan telah menyatakan minatnya untuk melakukan investasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Tiga perusahaan itu adalah perusahaan produsen otomotif Hyundai, perusahaan produsen alat elektronik LG, dan perusahaan produsen baja Postco. Dalam kunjungan kerjanya ke Korea Selatan beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima pimpinan Hyundai dan LG. Selain itu, pada hari yang sama, Indonesia diwakili Kementerian Investasi BKPM dan BUMN Krakatau Steel telah menaikkan nota kesepahaman MOU untuk investasi dengan Postco senilai 3,5 miliar dolar Amerika guna mengembangkan industri baja di Indonesia. Selain terkait investasi di IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo juga telah menerima pimpinan perusahaan dari 10 perusahaan terkemuka asal Korea Selatan yang sebelumnya sudah melakukan investasi di Indonesia. Dari 10 perusahaan itu nilai investasi sebesar Rp100,6 triliun atau Rp6,72 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan itu antara lain bergerak di bidang manufaktur, industri baja, petrokimia, baterai listrik, pabrik kaca, serta di bidang pakaian dan sepatu. Investasi ini sebagian besar akan dilaksanakan pada kuartal 1 tahun 2023, bahkan sebagian akan dilakukan di kuartal 4 tahun 2022. Bahli Lahadalia menjelaskan minat investasi yang tinggi dari Korea Selatan, menandakan investasi asing langsung di Indonesia tidak didominasi oleh satu negara tertentu saja. Tim redaksi TV Rikalti melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-50 yang dirangkaikan dengan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di kota Balikpapan. Dalam kegiatan ini, kadar PKK diminta untuk bersinergi menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan pembangunan. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 dan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-20 dilaksanakan di kota Balikpapan yang diikuti oleh 10 kabupaten kota sekalimantan timur. Peringatan HKG dan BBGRM mengangkat tema 50 Tahun Gerak PKK berbakti untuk bangsa, berbagi untuk sesama, dan menggelorakan gotong royong masyarakat menuju Kaltim berdaulat. Dalam sambutannya, wali kota Balikpapan mengatakan, negara Indonesia merupakan negara dengan budaya gotong royong, sehingga diperlukan peran penting dari TPPKK di setiap kabupaten kota untuk dapat menyukseskan program pembangunan. Tema peringatan BBGRM dan HKG PKK tahun ini adalah 50 Tahun Gerakan PKK berbakti untuk bangsa, berbagi untuk sesama, dan menggelorakan gotong royong masyarakat menuju Kalimantan Timur yang berdaulat. Tema tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, serta partisipasi masyarakat. Semua pihak di IMPO untuk meningkatkan penguatan integrasi sosial yang dirasa cenderung menurun akhir-akhir ini. Sementara tim penggerak PKK diharapkan dapat mengajak keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga yang cedas, sejahtera, dan tanggung. Dalam kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Timur Isranur juga meminta agar TPPKK tidak hanya bersinergi dalam merealisasikan pembangunan, namun juga membantu meminimalisir penularan COVID-19 di wilayah Kalimantan Timur. Dari 50 itu, 33 balikpapan kontribusinya. 9 montang. Tapi pasti wali kotanya punya alasan. Kenapa? Karena di sini dilakukan tes sangat ketat. Jadi di daerah lain mungkin karena tidak dilakukan tes yang ketat, sehingga tidak diketahui. Kami balikpapan ketat. Dalam rangka melakukan pemeriksaan. Jadi terjadi peningkatan yang cukup naik. Tetapi kita bersyukur fatality rate-nya lebih boleh dikatakan 0. Melalui peringatan HKG dan BBGRM ini, tim PKK diharapkan dapat mengajak keluarga Indonesia menjadi keluarga cerdas, sejahtera, dan tangguh. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. 9 peserta dari masing-masing kabupaten kota mengikuti lomba cerdas cermat, kebudayaan, dan permusiuman. Peserta berasal dari tingkat SMP dari masing-masing daerah dan nantinya akan mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk tingkat nasional. 9 peserta dari tingkat sekolah menengah pertama mengikuti lomba cerdas cermat, kebudayaan, dan permusiuman yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kompleks Museum Mula Warman Tenggarong. Peserta ini merupakan masing-masing utusan dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Selama berjalannya lomba, masing-masing peserta berusaha penuh untuk menjawab setiap soal dari beberapa babak yang dipersiapkan oleh penyelenggara. Ketua Panitia, Zularvi menyebutkan untuk lomba cerdas cermat tahun ini, Kabupaten Mahulu tidak menurunkan peserta. Ia pun berharap para peserta yang lolos, yakni SMP 1 Tanah Grogot, yang menjadi wakil Kalimantan Timur untuk tingkat nasional, bisa meraih prestasi yang membanggakan. Kita dari Museum Provinsi, karena ini agenda nasional, kita dari Museum Provinsi diharapkan untuk bisa menyeleksi peserta-peserta yang akan diutus di tingkat nasional. Untuk tahun ini, untuk Kalimantan Timur, kita diikuti oleh 9 peserta, itu dari 9 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, yang tidak hadir pada tahun ini, yaitu Kabupaten Mahakamulu. Kita berharap mudah-mudahan hasil dari kegiatan pada hari ini, menempatkan hasil yang terbaik, dan menjadi wakil Kalimantan Timur untuk tingkat nasional. Selama ini kita berusaha memperjuangkan anak ditik kita, membimbing anak ditik kita, mereka juga sudah berusaha keras, Alhamdulillah hari ini ada hasilnya, mencapai puncak juara satu untuk tingkat provinsi, sehingga mewakili ke tingkat nasional. Harapan kami untuk selanjutnya, kami sekelaku pembimbing dari anak-anak kami, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kemudahan diberikan dukungan dari dinas terkait, kemudian anak kami juga tersemangat untuk menjalani pembimbingan berikutnya. Mudah-mudahan nanti di haven nasional, kita bisa membawa namaik Kalimantan Timur. Untuk perlombaan di tingkat nasional, rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September, dan diikuti seluruh provinsi se-Indonesia, yakni 34 provinsi, dan akan berlangsung secara dari, karena pertimbangan situasi masih terdapat penyebaran COVID-19. Ramad Hidayat dari Kutai Karta Negara melaporkan. Sudara Potret Kesehatan di Perbatasan Sebatik Dunungkan, Kalimantan Utara kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Pernak Pernik berikut ini. Daerah perbatasan negara seperti Pulau Sebatik Kebupaten Dunungkan di Kalimantan Utara yang menjadi batas antara Republik Indonesia dan Malaysia telah mengalami banyak peningkatan. Salah satunya dari segi pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan pembangunan fasilitas seperti puskesmas tengah gencar dilakukan, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Pemerataan pembangunan masih menjadi salah satu isu mengemuka hingga kini. Karena selama ini, ibu kota negara, kota-kota besar terutama di Jawa menjadi pusat pembangunan. Sementara itu, wilayah luar Jawa seperti di Kalimantan dan daerah perbatasan masih dalam kondisi keterbatasan. Masyarakat di daerah tapal batas telah lama memendam asa keluar dari keterbatasan dan mengurangi ketergantungan dari negara tetangga khususnya untuk layanan dasar. Karena wilayah perbatasan identik dengan minimnya infrastruktur pembangunan seperti aksesibilitas, kesehatan, komunikasi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Masalah pemerataan pembangunan ini masih menjadi tugas besar semua pihak, tak hanya pemerintah saja. Sesuai dengan awacita Presiden Joko Widodo, poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pembangunan termasuk memberi perhatian besar dalam upaya meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat perbatasan. Mewujudkan peran pemerintah untuk hadir di masyarakat, terutama bagi yang berada di daerah perbatasan. Pemerintah pun mengalokasikan sejumlah dana di bidang kesehatan untuk membangun puskesmas beserta kelengkapannya. Puskesmas sebagai gatekeeper diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat. Seperti diketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Utara ini adalah daerah yang khas dan spesifik karena kita memiliki beberapa daerah perbatasan yang tidak terjangkau oleh pesanan transportasi maupun juga berdarah. Untuk pelayanan-pelayanan daerah terpencil, kita melakukan pelayanan namanya pelayanan spesialistik yaitu kita mendatangkan kepada daerah-daerah yang terbatas ketenagahannya. Kita bawa dokter-dokter sebesalis ke budalaman untuk memberikan pelayanan secara rutin, itu namanya pelayanan bergelap. Dan ini biasanya kita alokasikan ke warna beberapa daerah di perbatasan seperti tahun ini dan tahun-tahun malam ini kita sudah menghasilkan kepada 10 lokasi di daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tak hanya menyoal sarana dan prasarana kesehatan, permasalahan lainnya di daerah perbatasan yaitu kurangnya tenaga kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui dinas kesehatan terkait telah melakukan sejumlah upaya dalam pemenuhan layanan kesehatan warga perbatasan diantaranya melengkapi kebutuhan tenaga kesehatan termasuk tenaga spesialistik. Karena sejatinya, layanan kesehatan haruslah didapatkan oleh seluruh warga di Indonesia termasuk di daerah perbatasan tanpa terkecuali. Saudara, di tengah pandemi seperti saat ini sejumlah bidang perekonomian terdampak tidak jarang pelaku usaha gulung tikar dan para pekerja harus mengalami PHK. Berbagai upaya pun dilakukan masyarakat untuk kembali membangkitkan geliat usaha seperti yang dilakukan masyarakat yang bermukim di pesisir Sungai Mahakam, Kecamatan Melak, Kutai Barat. Masyarakat di bantaran Sungai Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat punya cara tersendiri dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang saat ini menggoyahkan perekonomian. Sejumlah warga ini membuat keramba ikan yang ditempatkan di bantaran Sungai Mahakam. Derasnya aliran sungai sangat cocok untuk pertumbuhan ikan sehingga benih ikan yang ditabur lebih cepat besar dan dapat segera dipanen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sejumlah pelaku usaha ternak ikan keramba mengaku membuat keramba ikan terbilang cukup mudah dengan bahan dasar jaring tali dan tidak memerlukan modal yang terlalu besar yakni berkisar 5 juta rupiah. Para peternak ikan keramba memiliki cara masing-masing dalam membuat keramba ikan. Ada yang mengembangkan pembuatan keramba tanpa menggunakan ulin dan menggantinya dengan bajaringan sehingga lebih hemat biaya dan ketahanannya juga lebih lama. Namun, tak sedikit pula yang menggunakan ram dan kayu ulin. Jenis ikan yang dibudidayakan bervariasi diantaranya ikan nila, ikan mas, dan ikan patin. Selain itu, ada juga bibit ikan yang didatangkan dari luar Kutai Barat yang tentunya membutuhkan modal yang lebih besar dengan modal pakan ikan 500 ribu rupiah per hari. Hasil panen ternak ikan keramba rata-rata dilakukan dalam 3 bulan sekali. Dalam satu keramba ikan, biasanya berisi 1.000 ekor ikan atau mencapai 300 kilogram untuk sekali panen. Jika dikalikan dengan harga ikan yang dibeli pedagang sebesar 35.000 rupiah, maka dalam satu keramba ikan dapat menghasilkan lebih dari 10 juta rupiah. Sehingga, untuk sekali panen, para peternang ikan keramba mampu merauk omset hingga ratusan juta rupiah kalau memiliki badan keramba. Hari ini merupakan solusi bagus pada musim pandemi ini kan di tengah kesulitan orang berusaha. Ini salah satu yang paling gampang. Kalau kita pas lagi bayi, ikan itu, kalau 1.000 itu kita asumsi misalnya yang hidupnya 70% atau 80%. Artinya kalau 1.000 ekor berarti anggaplah kita asumsi 800 ekor misalnya kan. 800 ekor itu berapa kilo itu kita artinya kurang lebih 300-an kilo itu dapat. Itu bibit kita mendatangkan dari luar. Yang kedua, itu masalah pakan. Pakan, kalau kita 1 hari 1 karung itu kita harus menyiapkan uang 500 ribu per hari. Jadi kali aja, misalnya sebulan, 500 ribu kali sebulan, jadi 15 juta. Itu kalau 18 lubang itu bisa mencapai 2 karung sehari. Kalau sudah rata besar. Sebenarnya hampir mau panen itu mencapai. Usaha tentang ikan kerambah memang cukup menjanjikan di tengah pandemi COVID-19 karena usaha yang ditekuni ini merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, usaha ini sangat mudah untuk dilakukan. Kami butuh merawat, menunggu, dan menikmati hasilnya. Dari Kutai Barat, Maddans melaporkan. Sudara informasi dari daerah lain akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Sudara informasi dari Kalimantan, Barat, dan Selatan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Saudara ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Ma'rif Sintang mengosongkan barak Pondok Pesantren. Pengosongan itu dilakukan karena Pondok Pesantren kalah dalam gugatan yang dilayangkan pengurus besar Nadatul Ulama atau PBNU. Beginilah kondisi Pondok Pesantren Al-Ma'rif yang ditinggalkan oleh ratusan santrinya. Para santri bersama orang tua mengemaskan barang mereka untuk dibawa pindah dari Pondok Pesantren yang sudah berdiri sejak 23 tahun lalu itu. Ketua Yayasan Al-Ma'rif Sintang, Muhammad Gozali, mengatakan pihaknya kalah dalam gugatan yang diajukan oleh PBNU ke PN Sintang. Berbagai upaya yang dilakukan Yayasan Al-Ma'rif, mulai dari banding hingga kasasi, tidak membuahkan hasil, sehingga akhirnya dieksekusi untuk dilakukan pengosongan. Proses belajar mengajar pun terpaksa harus dihentikan sementara waktu hingga pengurus mendapatkan tempat untuk kembali membangun Pondok Pesantrennya. M. Gozali menambahkan, dan kini para pengurus Pondok Pesantren masih mencari lokasi baru agar para santri bisa kembali menimba ilmu. Pembelajaran untuk sementara waktu dilakukan secara daring terhadap seluruh santri yang masih ingin bergabung. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Saudara pasca banjir, pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Baru terganggu. Pelayanan ditutup sementara karena kantor harus dibersihkan dan peralatan belum bisa digunakan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Baru Jumat tadi menutup sementara pelayanan. Penutupan dilakukan lantaran sehari sebelumnya kantor yang berlokasi di Jalan Hasan Basri, Desaf Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara ini, kebanjiran. Selain lumpur, banjir juga membawa beraneka sampah. Para pegawai tampak sibuk membersihkan ruangan kantor yang kotor serta mengeluarkan barang-barang yang sempat terendam. Terlihat perabot seperti kursi hingga berkas-berkas menumpuk di halaman. Di sisi lain, pelayanan tidak dapat dilaksanakan karena peralatan di kantor juga belum bisa digunakan. Diharapkan tidak ada alat yang rusak sehingga aktivitas kantor segera kembali normal. Karena air masuk ke dalam dulu, jadi tampaknya untuk peraingan kita sementara belum bisa menggunakan. Pembersihan, peralatan kewaksanaan belum bisa digunakan dulu. Karena mudah-mudahan lebih cepat. Sementara itu, banjir yang melanda kantor di Seduk Capil, Kota Baru, kami selalu terjadi cukup cepat. Hanya dalam hitungan menit, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Banjir bertahan mulai pukul 10 pagi hingga benar-benar surut sekitar pukul 3 sore. Tim Liputan TV Rikalsel melaporkan. Saudara Jamah Kloter 5, Embarkasi, Banjarmasin, asal Kalimantan Tengah, akhirnya tiba di asrama haji dengan selamat dan dengan keadaan sehat. Dari sejumlah rangkaian kesehatan yang dilakukan, tim kesehatan haji, tidak ada satupun jamah yang terpapar virus COVID-19. Sebanyak 358 jamah haji Kloter 5, Embarkasi, Banjarmasin, yang berasal dari 7 kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya tiba di Bandara Syamsudin Nur, tepat pukul 16.42 Wita. Jamah Haji Kloter 5, terdiri dari Kota Palangkaraya, sebanyak 112 jamaah, Kabupaten Barito Selatan, 61 jamaah, Kota Waringin Barat, 61 jamaah, Kota Waringin Timur, 91 jamaah, Kabupaten Lamandau, 9 jamaah, dan Kabupaten Pulang Pisau, sebanyak 16 jamaah, serta dari Kabupaten Gunung Mas, sebanyak 2 jamaah. Dari 357 jamaah yang datang, tidak ada satupun dari mereka yang dinyatakan positif terpapar COVID-19, sehingga langsung bisa dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Kasih Kesehatan KKP Kelas 2, Banjarmasin, Basuki Rahmat mengatakan, dari hasil sejumlah tes kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan haji, tidak ada satupun jamah yang mengalami sakit ataupun didiagnosa terpapar COVID-19. Dengan demikian, seluruh jamaah bisa langsung melakukan perjalanan menuju daerahnya masing-masing. Namun demikian, ia berpesan kepada para jamaah haji setibanya di kampung halaman untuk memeriksa kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan seperti demam dan batuk. Petugas Penyelenggara Haji Embarkasi Banjarmasin Pertanggal 29 Juli kembali mencatat terdapat sebanyak tiga jamaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah haji. Dari Kota Banjarbaru, Supian Susanto, Teferi, Kalimantan Selatan. Saudara setibanya di asrama haji debarkasi Banjarmasin semua jamaah Kelotar 6 358 orang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan tes antigen. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan total jamaah Kelotar 6 358 orang dinyatakan negatif COVID-19. Satu persatu jamaah haji yang tergabung dalam Kelotar 6 debarkasi Banjarmasin yang baru tiba dari Tanah Suci Mekah menjalani pemeriksaan kesehatan tes antigen yang dilakukan petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 2 Banjarmasin di pintu kedatangan asrama haji Banjarbaru. Menurut Seksi Kesehatan Haji Debarkasi Banjarmasin Basuki Rahmat dari hasil pemeriksaan tes antigen kondisi kesehatan jamaah Kelotar 6 hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Berdasarkan ketentuan panduan perjalanan haji setiap jamaah yang baru tiba dari luar negeri dipersyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk menjalani tes antigen sebelum kembali ke Kampung Halaman guna mengantisipasi dini penularan COVID-19 yang saat ini belum sepenuhnya melandai di wilayah Kalimantan Selatan. Tim Liputan Teferi Kalsel melaporkan. Saudara, sebagai panduan Anda untuk beraktifitas esok hari kami hadirkan informasi perakiraan cuaca. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan rangkuman berita utama hari ini. Ya, diantaranya diduga jatuh dari takbut ABK ditemukan meninggal dunia. Basar Nasdarakan menemukan jenazah seorang ABK Takbut Max 01 yang dilaporkan tenggelam dan hilang di sekitar pelabuhan ke lapis sungai sesayap Kabupaten Malinau. Korban ditemukan 1,2 nautical mile dari lokasi kejadian. Kantor imigrasi dudukan tengah berfokus mengumpulkan barang bukti untuk menerbitkan SPDP terkait dugaan spionase tiga warga negara asing. Ketiga WNA menggunakan izin tinggal tidak sesuai dengan peruntukan dan digunakan untuk bekerja dengan dalih survei lokasi megaproyek. Baiklah, saudara, usai sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya, saya Deden Saputro. Dan saya, Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, cernih suaranya canggih teknologinya. TVRI Kautim Kautara, TVRI etam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.